Gini dulu, padahal gak ada menekan-menekan Ini namanya juga anak BMI Terus gue mau ngisi lead Halo temen-temen semua, apa kabar? Welcome to CM's Go Kali ini gue akan mencoba untuk Meri-eek aja Meri-eek, gak tuh? Ya, meri-eek aksi-aksi gitaris-gitaris Di atas panggung Konyol ya, pake Y, gak pake T Kalo pake T, jadi Oke, jadi di video yang pertama ini Ada seorang gitaris Gak seorang sih, dia sama bandnya Lagi malu ini kayaknya di gigs kecil gitu ya Di pertengahan kota ya Kita langsung cek videonya ya Nah Kelihatan dia sedang melakukan solo gitar Pamer-pamer gitu ya Depan cewek-cewek Lanjut Mampus Ya, ternyata Naik gitarnya yang paling ujung Matah cuy Di saat dia lagi show off Kita cek sekali lagi Mampus gak lo tuh kalo gitar yang patah delen? Ini kayaknya Gibson mungkin ya Lumayan buat harganya Nah, coba Lo kalo jadi dia Kira-kira apa reaksi lo? Lo udah dikasih panggung dan waktu untuk bersolo gitar Eh, tapi ternyata Gaya lo itu yang kira-kira lumayan sombong Malah menakibatkan gitar lo patah Gimana komentar lo? Comment di bawah Next! Video yang kedua datang dari seorang siswa SMA Ini nampaknya dia sedang manggung di acara PENSI PENTA seni Tapi gue gak tau ini di SMA Kenapa ini berada di luar negeri ya? Bukan ada di Indonesia Kita langsung cek aja video ya Diawali dengan awal yang bagus ya Solo Iya, silo Wuuu Gitu ya Lanjut Mampus Gak tau ini kayaknya ada masalah di ceknya gitu ya Yang jadi pertanyaan Minta dulu bulu timian ya Ini kan ada ceweknya di sebelah kanan nih Ini perempuan tua Di sampingnya tuh siapa? Nokapnya kali ya Dia lagi dateng pas anaknya Ini biasanya gitu kan Kau anak SMA Mama, mama Nanti aku mau manggung nih Di PENSI nih nontonnya Kita ulang ya Kita akan mencoba menelidiki Kira-kira apa yang terjadi sebetulnya Terhadap siswa SMA Pekalongan tersebut Gak bukan pekalongan Gue gak tau dimana Lanjut Oke, kalo menurut gue sih itu permasalahannya ada di colokan ya Biasanya nih ya Biasanya kalo grounding gitu terjadi Biasanya itu ada serat-serat kabel yang putus Antara kabel dari cek gitar dia Atau kabel song yang kita gak tau ya Yang mungkin kita doakan saja Semoga setelah pensi itu dia dapat banyak fans Oke, next Gitaris berikutnya Yang mengalami insiden memalukan juga di atas panggung Ini datang dari musisi profesional Dia adalah James Hempfield Vokalisnya Metallica Terakhir videonya Rio Do you feel it? Ya, do you feel it? Rio, do you feel what I feel? Gue tergedeg ya kalo ada gimmick-gimmick kayak gitu ya Ini gimmick bukan sih namanya yang kek Ini kan dia lagi manggung di Rio, di Janeiro, di Brazil Rio Ya, Rio kan karyawan jam juga ya Karyawan jalur musik ya Jadi, NEO katanya Lu ngerasakan ya Rio, do you feel it? Rio, do you feel what I feel? Kontol banget deh Tanjung Sound gitar cek-neng banget deh Tapi ternyata kejadian itu tuh gak cuma sekali man James Hempfield pernah beberapa kali Mengalami kejadian tersebut Dan dilaguin sana Ya Nah, itu untuk musisi profesional sekelas James Hempfield aja Pernah mengalami kejadian memalukan di atas panggung men Apalagi kalo lu masih cemen gitu ya Terus mengalami kejadian memalukan Eh, tapi kayaknya lebih memalukan kalo lu udah jadi profesional Nih sih ke si James Hempfield gitu Udah profesional tapi kok malah Ada aja ya apasnya Gimana menurut kalian? Comment di bawah Next Video gitaris yang mengalami insiden memalukan di atas panggung berikutnya adalah Ini gua gak tau siapa Tapi kalo lu tau, coba komen di bawah Gua pengen tau nih cuy Kita langsung masuk aja ke videonya Oke, kita react Coba Ini gaya-gayanya sih gaya-gaya rock zaman dulu ya Glam rock-glam rock gitu ya Kita ulang ya Dia mau coba backflip gitar gitu Tapi ternyata strapnya putus Kita ulang Ntar dulu Nian Ntar lu belotir lagi Nian Yang jadi pertanyaan gua adalah Ini nih Siapa nih Yang cepat gendut di depan kamera nih Siapa ya Bos Apa dia guru gitar ya? Menurut kalian siapa dia? Comment di bawah Kita lanjut videonya Ya, seperti yang gua bilang di awal tadi Gua gak tau itu gitaris siapa Kayaknya sih Biar terkenal ya Gimana gua gak tau siapa Kalo kalian ada yang tau Dan Tau siapa dia Terus kemudian Yang balusan tersebut terjadi Kapan Dan dimana Saat bandung dimana Coba komen di bawah Beri kita pencerahan Oke Dan pertanyaan gua berikutnya adalah Itu tadi yang gendut itu siapa ya? Komen juga di bawah Next Oke Gua nyimpen kuncian Video yang paling lucu itu Gua taruh di akhir Kita langsung liat aja videonya Boah Di awal aja gitarisnya udah salah-salah mainnya Dan vokalisnya tuh Nampaknya kesal sekali Dengan kelakuasi gitar disini Kita mulai Ini maksudnya apa sih? Maksudnya tuh pas Solo gitarkah Atau ini Masih Bridge atau chorus Mau ke solo gitarkah Atau gimana? Coba kita liat lagi ya Mainnya gak salah banget Nanti si Allah Soal lo gitarkah Solo gitarkah Itu dia kayaknya mau ngikutin Ini kali ya Frank Zappa ya Bikin lagu-lagu yang adanya kayak gak harmoni gitu ya Tapi kureng Eh bagus Gua bluxia ditampol Lain Ulang 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 Kalau asli Sumpah Cepang men Gak parah MC-nya so asik lagi mau coba Meredam suasana Nah di video barusan tuh Band-nya siapa? Gua juga gak tau Kalau kalian tau Please komen di bawah Kasihlah kita pengetahuan gitu ya Walaupun tentang Lucu-lucu seperti ini Tapi lucu gak sih? Buat gue sih Kebodohan dia di atas panggung Itu agak aneh sih ya Bukannya lucu Orang kok bisa ya? Apa dia gak latihan Atau gimana sih? Maksud gue Ini vokalisnya Ape basisnya aja Kesel banget coy Dan gue bisa liat sendiri Tadi tamparannya tuh bener-bener Tamparan Kelepoh Oke itu dia Konten gue di episode kali ini Sebetulnya gue pun Pernah mengalami gitu ya Kejadian memalukan Di atas panggung Waktu itu jaman-jamannya Under Festival Band Gue sama temen-temen gue Ikutan gitu daftar Terus Gue ingat banget Waktu itu gue Bauin lagunya Dewa Kita cover lagunya Dewa Yang Dewa gue Meng-cover lagunya Queen Yang I Want To Break Free Gue satu band Bawin lagu itu Nah pas Mau Kebetulan gue gitaris nih Pas mau bagian Lead Gitar Gue kan aneh ngisinya Dia kan ada kayak jeda dulu gitu Cuy Emang kita setting Dia bikin ada jedanya Just Gue ingat banget Gitar gue tuh Adalah Ibanez Ibanez ini apa ya Gue lupa Warna melah Gue pake celana jens Rombek-rombek Keren dah Gue lupa pake kacang mata Penonton banyak Yang asli men Waktu itu orang sering banget Nonton festival musik Ya sama cewek-cewek juga Gitu kan Karena banyak cewek-cewek Makanya gue mau bergaya Ceritanya nih Kayak si anjing di video yang pertama Tadi tuh yang gaya-gaya Gak taunya Naiknya patah Ceritanya Dari Gue tuh berdiri di sebelah kanan panggung Agak jauh ke depan Pas mau Solo Begin gue Gue mau maju ke depan Ketengah gitu ya Ketempat vokalis Gue berada Gue mau maju Gue udah begini men Begini dulu Padahal gak ada Mencoba-mencoba Gini Namanya juga Anak band Masa solo Gitar Angkat tangan Itu penonton udah Angkat tangan semua Dumia Allah Wah Udah begini semua nih Wah Gue udah merasa keren ya Pas gue mau ngisi lid Kagak ada suaranya Anjing banget Pas gue cek Jatnya copet Ternyata jatnya Gagin hape Dan gue malu banget Kayak itu Dulu Temen gue videoin men Dari hape Sayang videonya gak ada Kalau ada gue masuk Jadi ternyata Jipnya tuh Udah copet Ketika gue jalan Mau ke tengah panik Gue gak sadar Karena gue sudah Dikuasai oleh Nafsu Dengan Ah Cewek-cewek Seperti itu Tapi gak tau ya Pas mulut gitar Zom Fair Bro Gue pengen tau juga Kalau kalian pernah Pengalaman mengalukan Di atas panggung Share di bawah Ya buat lucu-lucuan aja sih Dan yang belum Subscribe Please subscribe Channel ini Juga yang belum follow Kami di instagram At Jalur Underscore Musik Kami bisa follow kami Di situ ada info-info menarik Di sepetara musik Oke See you on the next episode Ciao Ciao Sampai jumpa di video